Well, hello guys, kenalin gue Seon dan masih kita bahas S.E.Cos yang akan rilis tanggal 14 November jam 4 pagi, sempat subuh. Dan di video ini gue mau kasih tau kalian untuk event yang ada di website noktua untuk S.E.Cos yang server C. Di sini ada video-video tutorial untuk menginformasikan ke kita ya untuk gameplay dari si S.E.Cos ini. Ini jujur gue jarang sih nemuin game kayak gini, maksudnya ini saking detailnya gamenya, bahkan kita mau main aja harus belajar dulu guys ya. Dan di sini gue akan langsung play di sini. Kalian juga harus ngerjain ini ya untuk nonton-nonton ini supaya nanti bisa ketika gamenya rilis kita bisa gacha di sini untuk dapetin hadiah-hadiah yang di sini ya. Walaupun ini ada persenan-persenan ya oke. Kita langsung setel aja untuk si S.E.Cos training camp basic gameplay introduction di part 1-nya oke. Ini gue gedein dulu. Kita nge-react ya oke. Baru kali ini nih beneran dah untuk game kok sampe segininya gitu loh. Mungkin gamenya memang susah ya jadi harus diajarin dulu gitu loh. Oke oke. Di sini di satu party kita bisa 8 karakter ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini untuk adding ecomenser atau support ya. Mungkin kita bisa pake karakter temen kita guys ya. Dan di sini untuk leadernya itu 1 di sini. Leader. Leader. Nah ini karena gue gak ikut cbt yang kemarin jadi gue hanya mengira-ngira guys untuk gameplaynya. Tapi untuk videonya sih bener-bener dari sisi-sisi noktuanya ini beneran ini ya. Apa detail banget gak sih tau ya. Oke kita lanjut di sini. 8. Nah posisinya kita adjust. Nah. Oke jadi dia bilang itu kita bisa langsung ganti atau switch karakter secara langsung ya. Walaupun ada cooldownnya tadi ya kita lihat ya. Nah cooldownnya itu 109 detik. Uh lama juga jir. Nah ini untuk terminalnya. Terminalnya ini seperti kita main tower defense guys. Jadi ini gak boleh hancur ya. Jadi kita harus melindungi sih namanya terminal ini. Oke kita lanjut. Nah kalau hancur atau musuh tidak di kalahkan. Bye bye guys ya kalah ya. Oke siap. Oke untuk ekomancer skillnya ya. Oke dia total ada tiga ya. Active dan auto. Oke. Kalau skill aktif itu kita harus nge-click dan kita harus arahin sendiri guys ya. Nah. Ada cooldownnya oke. Jadi kita gak bisa nge-spam ya. Nah ini guys yang menurut gue yang bikin ini strategi banget. Jadi satu karakter itu skillnya ada batasan untuk penggunaannya guys. Di sini kita lihat si Zodivine Azure itu ada empat ya. Slotnya ketika dipakai satu sisa tiga guys. Jadi harus mikir-mikir. Maka skill aja mikir-mikir guys. Oke. Nah auto skillnya dia akan auto ya. Seperti namanya. Seat skill itu ultimate ya. Wow gila efeknya bagus banget guys. Oke kalau untuk seed skillnya ini ada persenannya dia akan nambah terus. Masing-masing karakter kayaknya beda-beda ya untuk kecepatannya. Kita lanjut. Waktu masuk battle langsung auto dia. Oke di samping ya. Siap. Jadi diajarin. Diajarin kita lumayan game. Repositioning berarti kita bisa. Oh kita bisa gerakin karakter-karakter kita ya. Kalau di luar range-nya kita harus gerakin dulu guys. Set. Biar kena. Oke. Jadi ketika active skill kita ditekan. Atau kita sedang repositioning. Itu gamenya seperti masuk ke freeze time ya. Atau kita membekukan waktu. Supaya kita bisa ngeliat. Di battlefield tuh apa yang sedang terjadi guys. Karena ini real time ya. Jadi menurut gue bagus banget sih untuk fungsi si freeze time ini guys. Tuh. Diem. Semuanya diem guys. Oke udah ada ininya ya. Nyepetin sama auto oke. Kayaknya game beginian auto sih. Oke. Selesai ya. Untuk video pertama basic gameplay. Intinya ada skill yang bisa dipakai. Itu ada limit ya. Untuk active skillnya. Kemudian ada yang namanya auto skill. Ada juga yang namanya seed skill. Nah setelah kalian nonton ini. Baru jawab ini baru dapet hadiahnya guys ya. Oke kita lanjut ke video keduanya ya. Ini sih ini banget ya. Mekanik banget ya. Oke kita skip aja ya. Mungkin untuk si video yang ini guys ya. Kita lanjut untuk penjelasan. S.Echo Training Camp. Echomenser kelas. Sebenernya gue udah bikin videonya. Tapi yang kemarin tuh gue liatnya dari Pride One. Mungkin liat disini tuh lebih. Lebih ini guys ya. Karena ada langsung si videonya ya. Oke kita coba cepetin disini. Gue juga akan pause-pause. Sambil gue ngejelasin guys. Eh manisih. Oke disini ada 7 kelas di game S.Echos ini ya. Ada 7 kelas ditandai sama yang warnanya biru. Atau yang bentuknya kotak. Segitiga dan segi empat. Tapi terbalik ya. Kayak diamond gitu ya. Nah ini ada 3. Sebenernya namanya ini ada perubahan ya. Dari yang server global sama yang ini. Nah kenapa disini tuh namanya Defender Edge sama Retaliator. Kalau yang kemarin tuh yang ada bulwark. Ada si striker. Ya sama aja ya. Mungkin kita perlu untuk. Nginget-nginget aja untuk si logo-logonya guys ya. Disini ada 3. 3 biru. 2 merah. Segitiga sama diamond yang hijau. Oke kita lanjut. Nah kotak segitiga dan diamond. Defender. Supporter. Untuk maju. Oke. Nah ini. Si apa. Defender ini. Atau si bulwark ini. Itu khusus untuk ngecharge ke depan. Dan dia seperti tanker. Seperti umumnya ya. Dan nge-track enemies untuk ngukul mereka guys ya. Dan spesialnya disini. Mereka punya yang namanya itu block gauge ya. Kalau kalian lihat tuh di atas nih. Yang ada biru-birunya nih. Nah. Tuh. Nambah lagi guys. Kalau abis ada cooldownnya. Kalau udah penuh. Nongo lagi. Anjay. Kayaknya penting deh ini. Job ini ya. Oke. Musuh juga punya block gauge. Disini. Nah disini maksudnya adalah job si. Atau kelas si H ini. Atau si striker ini. Dia khusus untuk ngancurin block gauge milik musuh guys ya. Jadi ketika musuhnya block gaugenya udah kosong. Dia akan stun. Untuk musuhnya. Nah. Kan lihat. Stun dia guys. Anjay di gebukin. Nah. Ketik. Oke. Dia juga punya ininya juga ya. Cooldownnya ya. Set. Ada lagi guys. Oke. Nanti striker itu khusus untuk lawan musuh yang punya gauge. Nah. Kalau ini retaliator itu. Yang kemarin itu namanya vanguard guys. Dia bisa jadi defenders. Bisa jadi attacker. Stance ya. Oke. Disini. Dia nyontohin kayak karakter Shu itu punya defensive stance. Yang dimana kalau kita pakai defensive stance. Dia akan berubah jadi defender yang punya block gauge. Ketika dia jadi attacker. Dia bisa ngancurin block gauge milik musuh. Jadi kayaknya job atau kelas retaliator ini guna sekali ya. Atau vanguard ya. Oke. Damage juga lumayan katanya guys. Siap. Oke. Sekarang kita bahas yang segitiga disini. Kemudian itu skirmisher ya namanya ya. Untuk romer ya. Oke. Untuk kelebihan si skirmisher atau romer ini adalah ketika dia nge-casting atau active skill. 10 detik dia bisa nge-aktifin lagi guys. Kombo. Anjaya bisa dua kali ganti. Mana ini semua. Semua jobnya kayak guna gitu. Gue jadi bingung guys. Oke. Karena dia bisa pake active skillnya berkali-kali atau kombo. Jadi dia cocok banget untuk ngancurin musuh-musuh yang tidak ini guys ya. Yang tiba-tiba nongol gitu ya. Nah tetep guys. Active skill punya limit ya. Jadi gak boleh pake sembarangan. Oke. Catut-catut. Oke. Kalo ini mage ya. Mage itu kalo gak salah yang kemarin itu sniper atau apa gitu ya. Atau ranger ya. Oke. Ini long range ya. Rangenya itu tinggi sekali. Anjir jauh banget. Oke. Kita bahas sekarang untuk supporter dan tactician. Healer sama ini ya. Buffer ya. Oke. Wah. Dia bisa nge-heal terus guys. Oke. Untuk healnya ada yang beda-beda ya tipenya. Dipukul nge-heal guys. Water zone. Oke. Anjir ini kayaknya ini yang kemarin gue bilang di tireless ke di video kemarin ya. Si longcing ini ternyata dia bisa bikin barrier sama ini guys. Reducing the damage. Damage dari musuh ngurang ya. Untuk partinya anjir. Ada yang bisa nge-lamp musuh guys. Biar gak bergerak. Ada Xiangling dari Genshin. Nah ini lucu guys. Ini lucu guys. Ini kalian harus liat ya. Jadi ada mekanisme lobang di mapnya. Bisa drag dan drop. Anjir. Didorong jatuh dong liat. Gak usah dilawan. Turunin aja ya. Oh ada yang bisa ngecepetin seat skill-nya ya. Oke guys. Mungkin itu untuk video kali ini. Karena ini terlalu panjang. Kita udah bahas berarti 3 video ya. Jadi untuk basicnya. Ini yang kedua lebih ke mekanik. Sama kelas-kelasnya guys ya. Jadi yang kemarin itu. Mungkin ini adalah versi update dari. Si basic guide ya. Untuk yang baru main ya. Terutama. Termasuk gue guys ya. Gue juga baru main. Dan ini sangat membantu gue sih. Serius. Jadi nanti ketika udah rilis. Kita udah gak usah bingung-bingung lagi. Dan langsung tinggal main aja. Dan untuk video selanjutnya. Mungkin gue akan bahas di element system. Tapi ini udah kepanjangan. Tapi mungkin segitu dulu guys. Untuk videonya. Dan terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa download SE Coz-nya guys ya. Karena saiznya gede. Dan supaya kalian bisa langsung main. Di tanggal 14 Ok. Terima kasih yang udah nonton. Stay chill.